Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka apa kabar juga buat kalian semuanya para fans setianya channel Bang Tongos kali ini kembali lagi bersama Bang Tongos yang akan menemani kalian selama kedepannya disini Bang Tongos mempunyai informasi-informasi terbaru terupdate, terpopuler dan terkece lainnya ya guys seputaran sinetron ikatan cinta saat ini sinetron ikatan cinta sedang ada di rating tertinggi per televisian Indonesia berkat akting dari Amanda Manopo dan Arya Saloka sinetron ikatan cinta tak pernah terkalahkan oleh sinetron manapun bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini sedang menjadi artis papan atas internasional berkat akting keduanya yang mempunyai membuat ibu-ibu dan penggemar yang lainnya ikut terbawa perasaan atau baper guys oke guys buat kalian semuanya yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis guys, gak bayar dan bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru informasi terupdate, terpopuler dan tentunya terkece dari channelnya Bang Tongos oke guys dimanapun kita berada Bang Tongos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys amin amin ya robal alamin tanpa basa-basi lagi guys langsung saja kita masuk ke videonya untuk kalian semuanya selamat menyaksikan artis cantik Amanda Manopo kini dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan sesama tokoh publik yaitu Miska Chandrawinata pasangan selebriti tersebut kian menjadi sorotan dari hubungan publik terlebih kusaigo publik melalui media sosial beberapa waktu lalu Miska Chandrawinata sempat berbincang dengan Ben Kasyapani dalam perbincangannya Miska buka-bukaan terkait dengan tipe wanita idamannya itu Ben Kasyapani saat ditanya terkait kedekatannya dengan sejumlah perempuan Miska mengakui dirinya merupakan tipe orang yang mendengarkan ia mengaku ketika bertemu dengan perempuan dirinya akan menjadi pendengar saja menurutnya seorang perempuan akan senang saat apa yang diucapkan ia didengarkan mereka laki-laki juga senang didengar cuman kan perempuan lebih sensitif saja meski begitu terkait keakrabannya dengan sejumlah perempuan adik dari Nadine Chandrawinata tersebut mengungkapkan bahwa dirinya akan menyesuaikan dengan tipe orang tersebut dalam pertemunya dengan Ben Miska juga dihadapkan pada game di mana dirinya harus memilih terdapat pilihan foto Fevita versi dan Amanda Manopo pada pilihan tersebut Miska terang-terangan memilih menikahi Amanda Manopo